Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin ada yang tanya salah satu penjual langganan saya penjual ikan dia tanya Mas ikan yang putih yang enggak ada sisinya itu jenis apa gitu dan belinya dimana yang kayak ini temen-temen ini 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 kan gendut-gendut lumayan tapi kayak ikan koi Oke saya jawab sekarang temen-temen ini saya nggak beli ikan ini putih kayak model-model sibung ini saya nggak beli kayak gini nggak beli tapi ini hasil pemijahan sendiri temen-temen hasil bertelur sendiri itu antara ikan rancu dan ikan sibungkin apa Oh lioncu temen-temen Hai jadi maknya itu seperti sapi tuh itu lagi di garap lagi di kerepek jadi maknya itu lioncu dulu seperti ya kayak gini nama nih ini iya maknya kayak gini nih Bapaknya sibungkin kayak gini nih waktu itu babaknya itu yang multi-color udah saya pindahin sih nah ini ini pengalaman pertama ikan-ikan ini intinya saya pengalaman pertama baru tahu kalau ikan itu bertelur teman-teman ternyata telurnya banyak banget saya pindahin saya taruh di belakang Alhamdulillah nyala kok jadi nah setelah jadi tak belikan terpal buat mereka selama beberapa hari beberapa minggu juga begitu udah besar udah saya masukin dan semua itu ada beberapa yang mati karena pas saya masukin itu ukurannya nggak seberapa besar ada yang sedot ada yang apa jadi mereka ada yang nggak bertahan teman-teman dan Alhamdulillah saya yang ini yang bertahan ini yang bertahan dan sampai sekarang dan unik juga menurut saya karena koki kok kayak gini gitu kan kelihatan nggak mulus tanpa sisi kayak iwak-wadr aja wak tobro gitu tapi nggak enggak besar loh ini kan sepertinya sabunuknya ini jadi ini Alhamdulillah hasil mija sendiri di akuarium ini Alhamdulillah itu juga baru pertama kali saya mijain ya namanya pengalaman pertama dan alhamdulillah jadi seperti ini ya ya wes jadi kalian lihat nih ikan ikan hasil sendiri ini ya merawat dari kecil aduh berburu dari telur teman-teman ya kayak ini sekarang ini kan udah mau ini udah netes ada juga yang hasil maknya apa bapaknya kayak gini ada yang ekor tiga kayak gini teman-teman dulu begitu lahir kemudian lihat ekornya cuman kenceng kayak si bunkin saya itu agak kecewa loh kok cuman kayak gini saya pasal saya pengennya kayak Leon cukai emaknya kok semuanya kayak bapaknya ternyata enggak semudah itu temen-temen tadi persilangan itu ada tapi saya kemarin itu belum tahu sekarang kan udah tahu alhamdulillah tinggal praktekin aja gitu teman-teman Hai kalau mungkin ada temen-temen yang punya saran tentang persilangan cara ngawinin tolong komentar temen-temen biasa itu tahu ternyata ngawininnya itu ternyata nyilangnya itu gini biar ada variasi lah Hai tau ya temen-temen terima kasih sudah menonton silahkan di-share juga mungkin kalau ada orang yang pernah memijakan ikan apa sama ikan apa biar saya lebih belajar lagi ke dia terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh